Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di materi IPA kali ini teman-teman akan belajar bersama buzi tentang sifat perubahan wujud benda dan faktor penyebab perubahannya pertama kita akan bahas sifat perubahan wujud benda sifat perubahan wujud benda ada dua macam satu perubahan yang bersifat sementara kita sebut dengan perubahan fisika dan yang kedua perubahan yang bersifat tetap perubahan yang bersifat sementara artinya benda yang berubah bisa kembali ke wujud benda yang kedua perubahan yang bersifat tetap artinya perubahan yang telah berubah dan tidak dapat kembali ke wujud semula disebut perubahan kimia berikut ini merupakan contoh perubahan secara fisika atau perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula nah pada gambar kita melihat es batu yang mulai mencair air jika didinginkan akan menjadi es dan es bila terkena panas maka akan kembali menjadi air contoh yang kedua yaitu lilin jika lilin dibakar maka akan mencair sedangkan cairan lilin bila didinginkan akan kembali menjadi padat sedangkan contoh perubahan kimia atau perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula yaitu terdapat kayu yang dibakar menjadi arang kayu yang sudah dibakar akan menjadi arang atau abu dan tidak dapat kembali ke bentuk semula begitu juga buah yang tadinya segar kemudian akan membusuk serta beras yang telah dimasak akan menjadi nasi berikut ini merupakan 7 faktor penyebab perubahan wujud benda 1. pembakaran pembakaran dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk warna, kelenturan, dan bau benda sedangkan faktor yang kedua adalah pemanasan dapat menyebabkan terjadinya perubahan wujud dari padat menjadi cair dari padat menjadi gas dan cair menjadi uap ada pun faktor ketiga terjadinya perubahan wujud benda dikarenakan suhu yaitu pendinginan air bila didinginkan berubah menjadi padat atau es dan faktor yang keempat yaitu pembusukan nah disebabkan oleh bakteri pembusuk dapat menyebabkan perubahan warna, bau, buntuk, dan kekerasan benda faktor yang kelima yaitu pencampuran air contohnya gula dan garam bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat lagi bentuknya 6. Perkaratan penyebab perkaratan adalah kelembapan udara dan banyak sedikitnya oksigen di daerah tertentu besi yang berkarat akan mengubah warna, bentuk, kerapu, dan mudah patah faktor yang tujuh yaitu pelapukan nah untuk pelapukan terbagi menjadi dua bagian yaitu pelapukan biologi dan pelapukan fisika pelapukan biologi yaitu pelapukan akibat hewan atau tumbuhan seperti karna rayap, jamur, dan lumut pelapukan fisika yaitu pelapukan akibat faktor alam contohnya hujan, sinar matahari, gelombang air laut, dan angin cukup sekian pembelajaran IPA kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh